Selamat pagi Om Swastiastu Sekarang sebut nomor absen dan nama yang hadir hari ini ya Dari nomor absen 1 Lanjut ya sambung menyambung satu persatu Absen 2 Kalau tidak ada lewati Nama Eka Novianti absen 3 keterengan hadir Nama Eka Novianti absen 4 hadir Bu Begitu absen 4 selesai nomor 5 Nama Eka Novianti absen 5 hadir Bu Nama Eka Novianti absen 6 hadir Bu Nama Eka Novianti absen 7 hadir Bu Nama Eka Novianti absen 8 hadir Bu Nama Eka Novianti absen 9 hadir Bu Nama Eka Dek Dezidharma Yoga nr absen 10 hadir Bu nama istadik upadana absen 11 hadir Bu nama Imadirisata Wijaya nomor absen 12 hadir Bu nama Imadirisata Wijaya nomor absen 12 hadir Bu nama Imadirisata Wijaya nomor absen 12 hadir Bu ya lanjut nama Ida Yuliana Kristina Mahadewi absen 15 hadir nama Ida Bagusnya Manwanga Adi Pramana nomor absen 16 hadir nama kare dharma repratnya nomor absen 17 hadir nama kare dinda Patricia Putri absen 18 hadir nama komangari dan masukutra absen 19 hadir terus nama komang Asar Atabaskara nomor absen 20 hadir Bu ya nama komang Hanes Wirdar ini absen 21 hadir nama Logo dari Laksimutami nomor absen 22 hadir nama Leputra Adi Taneng Sari Bu jana nomor absen 23 hadir nama Madai Paramita Widyaswari nomor absen 24 hadir nama Madai Oja Nika Adi Guraha nomor absen 25 hadir ya nama Nikomang Cempaka Ambaruwangi absen 26 hadir lanjut lanjut ya lanjutkan lanjutkan lanjut 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 nama Nilo Madifina Kirana nomor absen 30 hadir nama Nilo Putus Ria Stuti absen 32 hadir lanjut lanjut nama Nilo Madifina Kirana nomor absen 28 hadir nama Niloovan Rambu nama Nilo my up nilai angkat D Gloria dlles ya i été nama Niko Mankdva nomor Niko Mankdva Diana pramesti nomor absen 27 hadir n pedal n itu nama Niko mari Rizkan Mayanti nomor absen 29 hadir Bu Lanjut ya lanjut Nama Niloh Madifina Kiana Nomor absen 30 hadir Nama Niloh Putusri Astuti Nomor absen 32 hadir Nama Niloh Madifina Nama Rika Dewi Nomor absen 32 hadir Nah Tahap lakat itu Jadi Astuti ngaku 32 dia Teri Astuti nomor 31 ya 32 Diandra Amalika Dewi Terus Nama Niloh Madifina Kiana Nomor absen 33 hadir Ya Nama Niloh Madifina Wijayanti Nomor absen 34 hadir Ya lanjut Ini Putu Lisna Yanti ada Lisna Yanti ada Lisna Yanti ada Lisna Yanti Izin Nggak ada Terakhir Nama Putu Lisna Yanti Nama Putu Lisna Yanti Nama Putu Lisna Yanti Kenapa Kenapa Izin Adisa Putra Nggak ada ya Terangannya ya Ya Kita lihat dulu ya Keaneka ragaman hayati Kehati lawad Ziri 3 Terima kasih. 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 Keuatan organisasi anak sudah mengenal ya, paling rentah, komplek, sekarang ada gen, jenis, dan ekosistem. Di suatu daerah, keanekaragaman ini terjadi karena adanya pengaruh faktor genetik dan faktor lingkungan yang mempengaruhi penutip. Jadi faktor genetik itu di dalam dan faktor lingkungan yang mempengaruhi penutip, penutip faktor luar. Jadi faktor genetik dan lingkungan maka muncullah penampakan dari makhluk hidup itu, itu artinya. Di mana kamu berada dengan gen yang kamu miliki, maka muncullah kalian. Atau dari lingkungannya akan dapat dilihat, oh ini orangnya, misalnya lingkungan orang posisir pantai itu pasti kuat-kuat ya. Karena banyak menghirup udara gitu misalnya ya. Nah itu, keanekaragaman ini terjadi ada faktor genetik dan faktor lingkungan. Nah secara garis besar, keanekaragaman itu dibagi menjadi tiga tingkat jenis. Ya, tiga tingkat jenis. Nah apa saja itu tingkatannya? Yang pertama, keanekaragaman tingkat gen. Perhatikan gambar berikutnya. Dari gambar ini, anak bisa tahu. Tingkat gen, genetik. Ini kan semua manusia gitu ya. Gennya gen manusia gitu ya. Tapi kok bisa berbeda? Anak bisa mati, ini kok bisa berbeda gitu. Gen-gennya atau dalam bahasa latinnya, gen-gen. Setiap makhluk hidup memiliki gen gitu ya. Maka kalian enggak usah takut dengan gen gitu ya. Karena di dalam tubuh ada gen tulisannya, bacanya gen gitu ya. Nah ini ya, kalau begini bentuk wajahnya, oh ini orang Eropa gitu ya. Kalau begini sipit-sipit gitu. Oh bagian orang. China, Jepang kan gitu ya. Kalau ini, yang cantik ini, oh dari Bali, Indonesia. Ya. Kalau yang ini, wah ini Afrika gitu ya. Bisa anak amati dari wajahnya gitu ya. Padahal sama satu jenis manusia. Gennya. Sama, ekspresinya yang disebut dengan keanekaragaman gen. Jadi, individunya sama penampakannya yang berubah gitu ya. Nah ini ya. Gen adalah substansi kimia, faktor penentu sipat keturunan. Jadi, sangat menentukan gen itu. Makanya dalam manfaat biologi, dalam kriminal, kriminal itu ya. Gen saya akan menentukan ini siapa punya orang tuanya, anaknya ini siapa. Gennya bisa di, ya di uji. Gitu ya. Berikutnya, ada contoh ini lagi. Bunga mawar. Satu genetik. Iya. Bervariasi ya. Ada merah, ada kuning. Variasi ini yang membuat keanekaragaman menjadi kaya. Gitu ya. Variasi. Gennya menunjukkan variasi. Nanti kalau ada ayam. Ayamnya juga. Ada ayam kate. Ada ayam builer. Ayam bongkok. Ayam doblagan. Satu gen itu satu, yang namanya ayam. Gitu ya. Galus-galus bahasa latinnya. Nah, itu tingkat gen ya. Berikutnya, keanekaragaman. Tingkat jenis sekarang ya. Keanekaragaman hayati tingkat jenis. Nah, ini jenis kacang. Satu jenis dia. Keanekaragaman jenis ini. Dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan. Jadi, familinya gitu ya. Kolong-kolongan gitu ya. Perbedaan antar jenis pada suatu makhluk hidup. Satu keluarga lebih menjulok sehingga lebih mudah diamati. Contoh, keanekaragaman jenis dapat dilihat dari keluarga kacang-kacangan. Kacang kapri, kacang tangah, kacang hijau, kacang merah, kedele, dan kacang panjang. Semuanya ini kacang-kacangan gitu ya. Ini satu family. Jadi, satu jenis. Satu, apa amanya? Variasi jenis. Keanekaragaman tingkat jenis. Kalau keanekaragaman tingkat jenis, yang dilihat adalah familinya gitu ya. Misalnya, pohon palem, pohon kelapa gitu misalnya ya. Jadi, anak definisikan dulu keanekaragaman jenis. Baru cari contohnya ya. Jenis diartikan sebagai individu memiliki persamaan mikologi, anatomi, fisiologi. Jika dikawinkan menghasilkan keturunan gitu. Itu jenis ya. Dikawinkan menghasilkan keturunan pertel. Jadi, subur. Nah, menunjukkan variasi pada hidup antar jenis. Misalnya, contoh ini ya. Family. Kacang-kacangan. Family hewan melata gitu misalnya ya. Nak cari sendiri kalau hewannya. Kalau tumbuhannya ini anak pakai contoh. Berikutnya adalah keanekaragaman ekosistem. Suatu daerah rumah tangganya maluk hidup begini ya. Bersistem. Bagaimana keanekaragaman ekosistem? Anak sudah tahu macam-macam ekosistem ya. Ada di perairan. Ada ekosistem sawah. Ekosistem pergunungan gitu ya. Nah, kita lihat dulu. Ekosistem dapat diartikan sebagai hubungan interaksi. Simbal balik ya. Antara maluk hidup dengan maluk hidup lainnya dalam satu lingkungan. Nah, komponen abiotik yang menyebabkan perbedaan adaptasi berbagai maksa maluk hidup ya. Kita lihat sekarang tipe-tipe ekosistemnya. Ada ekosistem perairan. Akwate ya. Apa ciri-cirinya di sana? Ada plankton, ada netton, ada milton, ada bentos, ada peripiton. Ini membuat kaya dalam suatu ekosistem perairan. Jadi, dengan adanya perairan akwate ini, keanekaragaman ayatinya saling mempengaruhi dia. Kalau tidak ada plankton, nettonnya tidak bisa berkembang. Nettonnya ya. Ini saling ketergantungan ya. Beberapa kelompok di plankton, ada butuh plankton dan seplanktonnya gitu ya. Kemudian, untuk perairan, ada ekosistem air tawar. Kadar garanya rendah ya. Lebih rendah dari cairan sel. Nanti bisa sepulsesnya. Bisa mengembang kalau anak terlalu lama. Jadi, perairan bisa bergembang gitu ya. Air tawar. Nah, penetrasi sinari yang masuk, cahaya. Itu dibedakan menjadi beberapa bagian ya. Ada air tawar. Contohnya kalau anak bikin kolam itu termasuk air tawar ya. Sungai begitu ya. Nah, di sini ada zona litoral. Langkau. Tumbus matahari ya. Zona limitik. Daerah terbuka. Daerah terbuka. Kemudian zona pendecau. Propundal. Tidak dapat ditembus cahaya matahari. Oleh apa saja yang ada di daerah ini gitu ya. Kalau daerah litoral ini. Kalau tembus cahaya. Ya, planton banyak di sini. Ada fitoplantonnya. Soplantonnya. Ewan-ewan demikian di litoral ini banyak. Kalau limitik. Daerah yang terbuka. Jauh dari tepian. Masih dapat ditembus cahaya matahari. Kalau masih dapat ditembus cahaya matahari. Hewan-ewan yang. Apa namanya. Berwarna-warni akan kelihatan di sana. Kalau yang sudah gelap. Begitu ya. Produsen tidak bisa. Tidak bisa hidup. Karena itu. Harus kalau produsen kan harus ada cahaya matahari. Untuk putus cahaya. Maka dihuni oleh hewan-hewan pemangsa saja. Di sini lagi. Nah berikutnya. Ekosistem air laut. Nah ekosistem air laut ini memiliki ciri. Sebagai berikut ya. Kadar garamnya tinggi. Tidak dipengaruhi oleh iklim dan cuaca. Habitat air laut. Saling berhubungan. Satu dengan yang lain. Memiliki variasi berbeda. Suhu di bagian pembukaan dengan di kedalaman. Berikutnya terdapat arus air laut. Ya. Berdasarkan. Tembus. Cahayanya. Maka di air laut dapat dibedakan menjadi beberapa suni. Daerah ya. Sudah putih gitu. Ada cahaya. Tembus ya. 200 meter dari permukaan laut. Nah ini zona putih. Sedangkan zona. Apotik. Yang. Tidak dapat ditembus cahaya matahari. Itu gelap gulita. 2000 meter. Lebih. Di antara zona putih dan zona apotik. Di antara zona cahaya. Masih bisa ditembus matahari. Dan yang gelap. Di sana ada zona turing light. Merupakan daerah kedalaman air. Antara 200 sampai 2000. Di sini banyak kehidupan ikan. Begitu ya. Paling kaya. Pembagian tengah-tengahnya itu ya. Berikutnya. Pembagian zona air laut. Hingga ke tengah ya. Dari bibir pantai. Sampai kedalaman itu. Itu dibedakan menjadi zona litoral. Sona pasang surut. Ya. Sona pasang surut. Anak lihat saja pantainya dikelotak. Sona pasang surut. Dari tepi pantai. Sampai ke tengah lautan. Ada zona pasang surut. Kemudian ada zona neritik. Daerah laut dangkal. 200 meter dari tepi pantai. Kemudian ada zona batial. Ini memiliki kedalaman air. Sampai 200 sampai 2000 meter. Berikutnya zona abisal. Ini zona yang paling gelap. Paling bawah ini. 2000 meter lebih. Bisa tak bayangkan kalau 2000 meter lebih. Nah kemudian macam-macam ekosistem air laut. Adalah seperti berikut ya. Ekosistem laut dalam. Ekosistem terumbu karang. Ekosistem estuary. Kalau ini ekosistem laut dalam. Anak cari contoh-contohnya apa saja ya. Ekosistem terumbu karang. Nah ini banyak ada ya di Bali ya. Kalau di Nusa Penidah ini terumbu karangnya bagus-bagus. Masih disana ya. Ada ikan yang khas. Hanya ada di Nusa Penidah saja itu. Ikan apa? Mola-mola. Ya itu. Jadi khasnya. Kemudian ada ekosistem estuary. Estuary. Ini percampuran air laut dan air sungai. Batasnya itu estuary ya. Salinasi air estuary itu lebih tinggi dari air tawar. Tapi lebih rendah dari air laut. Kan begitu ya. Dapat ditemukan tipe ekosistem yang khas. Ini ada padang lamun. Padang lamun. Ini merupakan sumber makanan untuk ikan duyung gitu ya. Kalau banyak ada lamunnya berarti disana ada ikan duyung gitu ya. Habitat pantai misalnya tumbuhi seagras. Prisoma dan serabut akar. Jadi melekat di ekosistem ini ya. Begat pantainya ini. Nah demikian. Kemudian ada hutan mangrove. Di daerah topis ya. Ini banyak kayu-kayu bakar gitu ya. Yang dipakai kayu lin gitu ya. Dibusnya penidah ada. Itu di lembongan ya. Kayu lin gitu. Anti-epaura anti-pates. Artinya dengan memakai kayu lin katanya bisa menangkal maluk-maluk gaib katanya. Kemudian ekosistem pantai pasir. Selalu kena deburan itu. Kalau pantai pasir. Lihat di plotok. Yang dekat-dekat aja pakai contoh ya. Vegetasinya tumbuhan dan yang mendomina ya. Yaitu formasi pas kapri. Tampak kaki kuda. Tumbuhan kapak kaki kuda ya. Pas kapri dan formasi baring dunia. Ya tumbuhan pengalaman di pantai. Baring dunia. Petapan. Yang begitu ya. Nggak ya. Nah formasi pas kapri terdiri tanaman berbatang guna. Misalnya. Pemia pas kapri. Pignan. Ini. Jadi bahasa Indonesia-nya ya. Nah nanti ada petapan. Yang besar-besar begitu ya. Berikutnya ada ekosistem pantai batu. Pantai batu. Pantai banyak batunya. Mungkin pantai pojok batu ya. Di Singaraja gitu ya. Nanti apa ya. Sana dominan hewannya. Pepiting, geram gitu. Nah berikutnya ekosistem daratan. Ini ekosistem daratan paling gampang. Nggak lihat. Nanti ada hubungannya ke bioma. Begitu ya enak ya. Di sini kita lihat keanekaragamannya. Belum pelajaran ekosistemnya ya. Di sini keanekaragaman ekosistem. Nanti berbeda dengan pelajaran ekosistem. Nah. Ekosistem daratan. Ini lingkungan fisik daratan. Ini adalah luasnya. Akan anak dapat di bioma. Jadi yang dipengaruhi vegetasi. Ewan dan tumbuhan. Kemudian iklim. Letak lintang di grafisnya ya. Maka. Ada. Hutan hujan tropis. Di daratan ya. Hutan hujan tropis. Di sini Indonesia termasuk di dalamnya. Dari Amazona, Amerika Selatan, Asia Tenggara. Malaysia, Indonesia, Thailand. Memiliki hutan hujan tropis ekosistemnya. Yang keanekaragamannya. Kemudian dengan adanya hutan hujan tropis ya. Abiotik dan biotiknya spesifik sekali ya. Karena hujan per tahunnya cukup tinggi. 200 sampai 450 cm. Matahari temus. Sehingga membentuk kanopi ya. Miklin mikro. Seperti dedung. Tumbukannya tinggi-tinggi. Seperti bayang ya. Tidak di bawah. Tumbukannya tinggi-tinggi. Ada siklus. Peredaran iklimnya. Siklus mikro istilahnya ya. Nah ini. Dengan lingkungan. Tiap tahunnya. 21 sampai 30 derajat. Berikutnya. Kanekaragaman bioma gurun. Ya. Turang hujannya. Berapa gitu. Jadi. Anak kalau mempelajari ini. Bisa bikin tabel ya. Kanekaragaman ekosistem. Jaratan. Anak bisa bikin tabel. Yang pertama. Sampai. Hutan hujan tropis. Yang kedua. Bioma. Yang ketiga. Abiamang gurun. Selanjutnya. Apa ini. Padang rumput. Hutan gugur. Taiga dan tundra. Kemudian. Anak bedakan. Turang hujannya. Pertama. Per tahun. Begitu. Kalau pada. Hutan hujan tropis. Turang hujannya. 200. Sekian. Kemudian. Bioma gurun. Turang hujannya. 25 cm per tahun. Apa hewannya ada sana. Apa floranya. Begitu ya. Berikutnya. Bioma padang rumput. Ya. Ciri khasnya. Sudah tentu. Hewan-hewan ya. Memakan rumput. Begitu ya. Apa. Singa. Sebra. Bison. Nanyeliat. Cerigala. Gajah. Jadi. Keanekan agaman itu. Anak perlu ketahui pada masing-masing. Bioma di ekosistem darat. Ya. Berikutnya. Hutan hujan gugur. Hutan. Hutan gugur ya. Bioma hutan gugur. Nah. Di sini. Anak perhatikan. Jenis pohonnya sedikit ya. Sepuluh sampai dengan dua puluh. Karena dia mengalami. Apa. Ya. Empat musim. Ada dingin. Panas. Gugur. Ini sangat mempengaruhi lingkungannya di sana. Hutan gugur ya. Jadi kita bersyukur memiliki hutan hujan tropis. Ya. Nah. Ini. Musim semi. Musim panas. Musim dingin. Musim gugur. Berikutnya. Bioma taiga. Taiga. Terdapat di belahan bumi sebelah utara. Daerah tropik. Kiri khasnya ini tumbuhan koniper. Seperti ibu katakan waktu tingkat organisasi itu ya. Koniper itu tumbuhan. Seperti cemara gunung gitu ya. Tumbuhan. Tidak hanya berjarum-jarum. Nah dengan tumbuhan demikian burung-burung banyak yang menghingapinya ya. Ada beruang hitam. Ada ajak gitu ya. Nanti tadi soal saja di google. Ajak itu gimana untuk bukanya tadi ya. Ada ada. Ini bioma taiga. Jadi dikutub sebagian utara ya. Berikutnya bestaiga tundra. Nah tundra ini dikutub bumi sebelah utara juga. Di dalam lingkaran kutub utara puncak-puncak gunung yang tinggi. Ini harinya 60 hari ya. Tanaman di daerah itu 60 hari. Contoh dominannya tumbuhan adalah spagnum SP. Lumut-lumut gitu ya. Liken. Likenes. Ya. Lumut. Simbiosis lumut dan jamur gitu ya. Liken. Likenes itu perintis ya. Tumbuhan perintis gitu ya. Yang bertahan hidup dengan cuaca yang ekstrim. Kemudian ada tumbuhan biji semusim. Tumbuhan kayu yang pendek dan lumput. Nah kemudian hewan-hewan berdarah panas. Memiliki rambut atau bulu yang tebal apa contohnya ya. Beruang kutub. Ya. Muskok. Musa kutub semua sebab kutub. Kalau orangnya orang kutub juga kan gitu ya. Karena adaptasinya dengan lingkungan yang memang ekstrim ya. Cuacanya ya. Karena ini kan biomanya ada di kutub. Ya. Jadi gak bisa bayangkan. Nah ini. Bioma tundra ya. Ada pengungin di sini ya. Berikutnya adalah sabana atau safana. Ini padang rumput yang selingi pokon. Itu safana. Terdapat di daerah tropis dengan curah hujan 90 sampai 150 cm per tahun. Sabana dibedakan dua macam. Yang ini satu jenis pokon. Yang campuran beberapa jenis pokon. Nah ini gak perhatikan ya. Ada pohon-pohonan. Ada rumput-rumputan gitu ya. Nah hewannya di sini di bawahnya ya. Nah Indonesia memiliki keragaman flora pauna hayati yang sangat besar. Bahkan keanekaragaman Indonesia termasuk tiga besar di dunia. Tiga besar di dunia ya. Keanekaragaman hayati. Kalau ibu singkat keanekaragaman hayati. Keahati gitu ya. Biar tidak panjang ibu ngomong. Kehati Indonesia. Keanekaragaman hayati. Kehati gitu ya. Termasuk tiga besar untuk Brazil. Setelah Brazil dan Amerika Serikat. Dan Syairi ya di Amerika. Brazil di Amerika Selatan. Dan Syairi di Afrika. Baru Indonesia keanekaragaman. Mengapa demikian? Karena Indonesia terhentak di daerah katulis. Katulis tiwa. Jadi matahari terus ya. Menyinari gitu ya. Pulau-pulau juga banyak ya. Jadi keanekaragaman masing-masing pulau juga berbeda kan gitu ya. Yang dibedakan menjadi beberapa garis pemisah itu ya. Ada garis welis. Ada garis webel. Memisahkan antara keanekaragaman sebelah barat. Sebelah timur. Dan yang memang khas didapati di Indonesia saja. Termasuk pekulauan di Sulawesi. Kan gitu ya. Pahal Sulawesi. Kalimantan. Termasuk juga ya. Nah hewan-hewan apa yang khas. Dan tubuh-tubuhan apa yang khas. Keanekaragaman hayatinya itu. Silahkan anak-anak apalkan gitu ya. Dari identifikasi itu ya. Misalnya anua gitu. Gimana terdapat anua? Wah nak tahu. Anua dari Sulawesi gitu. Ya. Itu khas gitu ya. Kemudian komodo juga khas. Kan gitu ya. Nah jadi demikian nak ya. Kemudian rangkumannya. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman pada mahluk hidup. Padahalnya parisi bentuk, ukuran, ciri-ciri secara baris besar. Keanekaragaman hayati dibagi-bagi tiga tingkatan. Tingkatan gen, jenis, dan ekosistem. Kemudian rangkumannya berikutnya. Keanekaragaman gen adalah keanekaragaman individu dalam satu jenis atau spesies mahluk hidup. Keanekaragaman gen menyebabkan bervariasinya susunan genetik. Sehingga berpengaruh pada genotip. Sipat ya. Dan fenotip. Penampakan dari luar. Suatu mahluk hidup. Jadi, dengan bervariasinya gen, berpengaruh pada sipat, berpengaruh pada penampakan. Berikutnya, keanekaragaman jenis menunjukkan seluruh variasi yang terdapat pada mahluk hidup antar jenis. Seperti tadi diberikan contoh kacang-kacangan. Itu variasi jenis. Kalau variasi gen, satu mahluk hidup, makanya manusia. Penampakan variasi manusianya itu yang berbeda-beda. Itu gen. Penampakan bunga mahluk berbeda-beda. Gen. Penampakan ayam berbeda-beda. Variasi gen. Kalau penampakan kacang, yang berbeda-beda. Itu variasi. spesies satu jenis. Kemudian, kalau palom, yang begitu ya, kelapa, yang begitu itu jenis. Kalau variasi mangga, misalnya gen. Nah, latih anak ini. Nah, ini ada tugas mandiri. Nah, nak tentukan kondisi yang teramati. Kondisi komponen apelontiknya apa, airnya apa. Ini bisa diperjakan ya. Amati lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Tentukan dua ekosistem yang akan diamati. Misalnya, ekosistem barat dan ekosistem air. Amati kehidupan setiap ekosistem tersebut. Yang harus diamati meliputi berbagai jenis makhluk hidup yang ada. Dan interaksi yang terjadi antar makhluk hidup. Kemudian, anak pula. Amati pula karena keragaman gen dari setiap jenis yang ada temukan. Masukkan dalam data. Masukkan data hasil pengamatan pada tabel berikut ini. Jadi, ada tiga kolom ya. Tiga kolom dan tiga baris. Kondisi yang teramati. Ekosistem air. Ekosistem darat. Kondisinya. Abiotiknya apa. Gitu ya. Jenis tumbuhan yang ditemukan apa. Jenis hewan yang ditemukan apa. Nah, untuk di rumah saja. Kalau ekosistem air. Kalau anak punya kolam. Amati kolamnya. Begitu ya. Kalau tidak punya kolam. Punya got. Tidak anak di depan rumahnya. Itu amati. Kalau ada di sekitar anak. Masih lingkungan kayak umur lemok. Itu ada got. Di sekitar got. Itu anak amati ekosistem airnya. Kalau ekosistem darat. Rumahnya sendiri. Ekosistem darat. Apa yang ada di rumah anak. Itu dia amati. Komponennya apa. Tulis di sini. Ini tumbuhannya apa. Ini sewannya apa. Berikutnya. Pertanyaannya. Bagaimana kondisi. Bagaimana kondisi. Bagaimana biotik. Pada kekerjaan sistem. Yang anak amati. Ini. Ini anak bisa bandingkan. Setelah anak mendapat data ini. Berkerjalah secaranya. Ya. Apa. Yang kamu dapati. Itu ya. Ditulis ya. Jangan punya temannya. Punya lingkungan. Anak sendiri ya. sehingga akan muncul kanekaragaman antara satu siswa dengan siswa yang lain, karena rumah anak kan berbeda-beda ada yang dekat dengan sawah bagaimana rumah kanekaragaman ayatinya nah itu nak ya, untuk anak tugas mandirinya tugas mandiri nanti bisa di di copy ya di screenshot bisa ya di ya bisa ya di foto aja di foto ya foto kerjakan ya tulis di buku catatannya ya biar biasa tangan anak menulis biar tak kaku tangannya ya ini bikin ya tabel sederhana aja anggap aja anak penyelisi ilmuwan katanya ya menjadi ilmuwan yang kecil dulu ya nah ini latih kalau sudah biasa anak buku buat begitu terlatih nanti terpulau ada pikiran anak itu harapan ibu ya nah jadi kita lihat dulu ada video dari youtube ya kita lihat ya keanekaragaman hayati coba kita lihat materinya ada materi ya keanekaragaman hayati 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 ternyata Mereka menginginkan mendengar suara saya pada saat menjelaskan materi biodiversitas Di channel youtube saya WP Istiqomah Selamat mencari kelas 10 tentang kaneka ragaman hayati atau biodiversitas Disimak baik-baik ya Perhatian, perhatian, lihat kami dong Gitu deh kata monyet Nah disini banyak gambar monyet ya Sama-sama namanya monyet tetapi ternyata bentuk muka mereka berbeda Bentuk hidungnya berbeda, rambutnya juga warnanya berbeda Inilah variasi dalam kaneka ragaman hayati Kaneka ragaman hayati atau biodiversitas adalah Variasi organisme hidup pada tingkat gen, spesies, dan ekosistem Jadi terbagi menjadi kaneka ragaman tingkat gen, kaneka ragaman tingkat jenis atau spesies Dan kaneka ragaman tingkat ekosistem Kita bahas satu persatu ya Yang pertama kaneka ragaman tingkat gen Adalah variasi gen dalam satu spesies Jadi nama ilmiahnya harus sama ya Misalnya mawar, nama ilmiahnya adalah rosa spesi Walaupun mawar berwarna warni, maka kita masukkan ke dalam tingkat gen Kemudian mangga, nama ilmiahnya sama yaitu mangifera indika Nah selanjutnya ada ayam, nama ilmiahnya galus-galus Maka tingkatnya tingkat kaneka ragaman gen karena adanya varian Selanjutnya ada kaneka ragaman tingkat jenis atau spesies Perbedaan komunitas atau kelompok dalam berbagai spesies Artinya varian di dalam satu kelompok Paling rendah adalah kelompok genus Contohnya jeruk ya Ada macam-macam jeruk dan ternyata masuk dalam satu genus Yaitu genus citrus Nah selanjutnya ada gambar kelapa, lontar, karen, dan pinang Ini masuk ke dalam satu famili yaitu famili palmae Nah contoh selanjutnya disini ada gambar kucing, harimau, macan, dan cita Masuk dalam satu famili yaitu feliksi dae Kaneka ragaman tingkat ekosistem Ekosistem adalah hubungan antara abiotik lingkungan dengan biotik makhluk hidupnya Jadi ekosistem bervariasi sesuai dengan spesies membentuknya Dan sesuai dengan iklim Contohnya ada ekosistem hutan, semak, perkebunan, terumbu karang, laut, danau Dan ada yang lebih kompleks lagi Yaitu kumpulan ekosistem yang dinamakan bioma Yang mempunyai iklim tertentu Seperti bioma taiga, padang rumput, dan yang lain Nah demikian tadi pemaparan materi tentang keanekaragaman hayati Video selanjutnya kita akan membahas tentang Kemudian ibu putarkan lagi satu Terima kasih ya Yaitu keanekaragaman hayati Secara teoritis, keanekaragaman hayati atau biodiversitas Merupakan keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan atau totalitas variasi gen, jenis, dan ekosistem suatu daerah Keanekaragaman hayati ini disebabkan oleh dua faktor Yaitu faktor keturunan dan faktor lingkungan Faktor keturunan terjadi akibat proses perkawinan dua individu makhluk hidup sejenis Yang kemudian menghasilkan keturunan yang semakin bervariasi ciri dan sifatnya Sedangkan faktor lingkungan merupakan faktor luar yang mengakibatkan munculnya perbedaan ciri dan sifat pada makhluk hidup saat beradaptasi terhadap kondisi habitat Dilihat dari tingkatannya, keanekaragaman hayati terdiri dari tiga tingkatan Yaitu keanekaragaman hayati tingkat gen, keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies, dan keanekaragaman hayati tingkat ekosistem Keanekaragaman hayati tingkat gen merupakan keanekaragaman hayati yang disebabkan oleh adanya perubahan susunan materi genetik di dalam tubuh individu makhluk hidup Jika susunan materi genetik di dalam tubuh makhluk hidup ini berubah, maka ciri dan sifatnya tampak juga akan berubah Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan ulasan berikut Di dalam tubuh makhluk hidup, terdapat sel Di dalam sel, terdapat kromosom yang tersimpan di dalam inti sel semua makhluk hidup Kromosom ini tersusun oleh untayan-untayan DNA yang berisikan materi genetik Nah, materi genetik inilah yang mengendalikan proses penurunan sifat dari induk kepada keturunannya Sehingga, jika terjadi proses perkawinan dua individu makhluk hidup sejenis yang berbeda karakter, maka keturunan yang dihasilkan juga akan semakin bervariasi Semakin banyak variasi ciri dan sifat makhluk hidup sejenis, maka keanekaragaman hayati tingkat gen juga akan semakin meningkat Dengan adanya variasi inilah yang kemudian memunculkan adanya varietas-varietas makhluk hidup yang sering kita kenal dalam kehidupan sehari-hari Contoh dari keanekarawan gen ini, dapat kalian lihat pada variasi warna bulu kucing Ada yang berwarna hitam, putih, oranye, coklat, maupun kombinasinya Variasi warna sisik ikan koi Ada yang berwarna merah, hitam, coklat, putih, kuning, biru, dan kombinasinya Selain pada hewan, keanekaragaman gen juga terjadi pada jenis tumbuhan Misalnya, variasi warna bunga mawar Ada yang berwarna merah, putih, dan kuning Variasi warna biji jagung Ada yang berwarna kuning, merah, dan putih Variasi bentuk, ukuran, dan warna kantong Tumbuhan nepentis bicalcarata Seperti berwarna merah, hijau, kuning, coklat, oranye, dan kombinasinya Dan masih banyak contoh keanekaragaman gen pada tumbuhan lainnya Keanekaragaman hayati yang kedua Yaitu keanekaragaman hayati tingkat jenis atau spesies Keanekaragaman hayati tingkat jenis berbeda dengan keanekaragaman hayati tingkat jenis Keanekaragaman hayati tingkat jenis ini memiliki perbedaan ciri dan sifat antar jenis makhluk hidup Baik perbedaan morfologi, anatomi, dan fisiologisnya Berdasarkan hasil klasifikasi dan identifikasi beberapa ahli taksonomi dan ahli biologi lainnya di dunia Telah ditemukan sekitar 325.000 spesies tumbuhan 1.600.000 spesies hewan Dan 160.000 mikroorganisme Cara yang paling mudah dalam membedakan keanekaragaman hayati tingkat jenis ini Dapat dilakukan dengan mengamati perbedaan dan persamaan ciri morfologi, anatomi, dan fisiologi antar jenis makhluk hidup Baik itu dalam satu genus maupun satu famili yang sama Akan tetapi memiliki nama ilmiah yang berbeda Contohnya pada famili Araceae Terdapat beberapa jenis tumbuhan Di antaranya kelapa atau kukus nusifera Kelapa sawit atau elais guenensis Aren atau arenga pinata Dan pinang atau areka kateku Sedangkan contoh tumbuhan dalam satu genus yang sama Misalnya genus nepenthes Atau kantong semar Yang terdiri atas beberapa jenis Yaitu nepenthes albomarginata Nepenthes ampullaria Nepenthes bicalcarata Nepenthes gracilis Nepenthes mirabilis Nepenthes rafflesiana Nepenthes ekcatlei Dan nepenthes eksorsiana Kemudian Contoh keanekaragaman jenis pada hewan Juga dapat dilihat dalam satu famili Ataupun genus yang sama Misalnya pada famili Pellidae Terdapat beberapa jenis hewan Seperti sina atau pantera leo Harimau atau pantera tigris Dan cita atau acilonic jubatus Sedangkan contoh hewan dalam satu genus yang sama Misalnya genus cana Terdiri atas beberapa jenis ikan Seperti ikan gabus atau cana setriata Ikan toman atau cana mikroveltes Dan ikan serandang atau cana pleurotalmus Dan masih banyak contoh keanekaragaman jenis Baik itu dalam satu famili Ataupun satu genus Dalam baban Seperti bioma Seperti bioma hutan hujan tropis Bioma gurun atau padang fasir Bioma padang rumput atau savana Bioma hutan gugur Bioma taiga dan bioma tundra Sedangkan ekosistem perairan Meliputi semua kawasan perairan Seperti sungai Rawa Danau Kolam Bendungan Air laut Dan lain sebagainya Indonesia Menjuluki sebagai pusat keanekaragaman hayati di dunia Bahkan menempati urutan kedua setelah Brazil Tingginya keanekaragaman hayati di Indonesia Disebabkan oleh kondisi lingkungan Indonesia yang sangat mendukung Pertumbuhan dan perkembangan berbagai jenis Mahluk hidup Hal ini dikarenakan letak Indonesia Berada pada iklim tropis Atau di garis katulistiwa Serta memiliki hutan hujan tropis Yang kaya akan berbagai macam Jenis flora dan fauna di dalamnya Selain itu Hutan Indonesia juga menyimpan Berbagai macam jenis flora dan fauna Endemik yang langka Satu diantaranya adalah Tumbuhan kantong semar atau nepenthes Keunikan kantong semar dibandingkan Tumbuhan lainnya adalah Terdapat kantong yang tumbuh di ujung daun Termasuk tumbuhan pemakan serangga Dan dapat tumbuh di tempat-tempat yang ekstrim Seperti daerah yang memiliki Kadak rasam tinggi Daerah panas Dan bahkan di tempat-tempat yang memiliki Kelembaban udara cukup tinggi Misalnya di daerah pegunungan Dan daerah rawa gambut yang miskin Meskipun demikian Populasi tumbuhan kantong semar Semakin lama semakin berkurang Salah satu kawasan hutan hujan tropis Yang menjadi habitat bagi Petumbuhan kantong semar Di Provinsi Talimantan Barat Indonesia Adalah kawasan hutan lindung Danau slogan Yang terletak di desa ujung sayid Kecematan Jongkong Kabupaten Kapuasulu Kawasan hutan lindung danau slogan Merupakan kawasan hutan rawa gambut Yang termasuk daerah dataran rendah Dari hasil penelitian Ditemukan 8 jenis tumbuhan Kantong semar yang sangat Kanika ragam bentuk Ukuran dan warna kantongnya Ya Biar tidak kelamaan ya Tok dulu Tok Ya Jadi demikian ya Dengan kanika ragam mana yati Diharapkan anak mencintai ya Mencintai tanah air Indonesia Rasa bangga Mensyukuri Keadaan alam yang kaya Begitu ya Meskipun situasi pandemi sekarang Mudah-mudahan cepat terlalu Kan begitu Anak bisa mengadakan file trip Perjalanan yang memiliki Tujuan untuk meneliti tumbuhan dan ewan Misalnya file tripnya dimana ya Sekitar sekolah gitu Anak rancang Anak buat laporan Dalam bentuk tabel Polna flora yang anak dapati Apa Kalau sekitar sekolah itu ya Sungai Sungai kunyitnya itu Dengan Sawah yang ada di Umur lemak Kan bisa anak berputar Begitu Sehingga anak akan dapati Pengalaman langsung Gitu ya Itu Itu praktikum langsung Nah ada pertanyaan lah dulu Sebelum minggu akhiri Udah Hampir jam 2 ini Sudah di screenshot screenshot ya Fotonya satu aja Yang Senyum-senyum gitu ya Yang gembira Jangan yang cemurut ya Ya Sebenarnya bisa dibuka Maskernya boleh lah Ya gitu ya Sudah Ada pertanyaan Siapa ini yang Raise hand Siapa yang bertanya Baru angkat tangan Ada pertanyaan gak Linknya diisi ya Jangan dibawa keluar Yang gak ada Biarkan gak diisi Sudah Gak ada yang ingin Anak tanyakan Ibu Tugas yang Itu dibuat Terus Kapan Sampai kapan Tenggatnya Tenggatnya ya Satu Dua Tiga Tiga hari aja ya Bisa ya Sambil Bebanyu Pinaruhan Anak Sambil meneliti Sekarang Tenggat Tak usah Dua Dua tiga Raditan Ning Sari Bujana ya Namanya Bagus Nah ini Pak Wikante Bertanya Wikante Pak Wikante ya Mana orangnya Halo 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 Apakah suara Sudah Terdengar Sudah Tapi jangan Nomor Halo Halo Saya Itu Nanti Kamu Jadi Saya Mau Pertanya Tentang Materi Yang Tadi Tadi Ibu Bilang Kemudian Dari video Juga Video Dua Itu dijelaskan Keanekaragaman Gen itu Tercipta Dari Adanya Perbedaan Jenis Dan Sifat Nah